Ya jadi sekarang kita maju ke dasar sistem tenaga listrik yang pembahasannya dimulai dengan sistem tenaga listrik dimana disini kita bicara sistem tenaga listrik sebagai sistem yang terdiri dari 3 atau 4 subsistem tergantung dari nanti apakah beban termasuk sistem ini tapi yang jelas pertama dia terdiri dari sistem pembangkitan listrik kemudian sistem transmisi listrik dan sistem distribusi listrik kadang-kadang juga beban listrik itu dianggap sebagai sistem nah ini bentuk yang lebih skematis ya jadi pembangkitan itu bisa macam-macam bisa ada yang bentuknya klasik jadi yang memanfaatkan batu bara misalkan jadi ciri-cirinya biasanya ada ada corobong tempat uap keluar uap untuk kondensasi air ada yang bentuknya disini renewable misalnya PLTA yang sebelah kanan ada yang pembangkit listrik tenaga angin di darat dan ada pembangkit listrik tenaga angin di laut nah itu semuanya adalah pembangkitan listrik dimana pembangkitan listrik itu kemudian dihubungkan ke transmisi listrik ini ada satu dua tiga yang fungsinya adalah mengalirkan listrik yang dayanya besar dari pembangkit pembangkit tadi ke sistem distribusi sebelum kemudian disebarkan ke konsumsi jadi bisa rumah tangga, komersial, bisa juga ini stasiun kereta listrik misalkan jadi macam-macam artinya bentuknya bisa bisa macam-macam tapi tetap dari bentuk yang begini intinya ada empat pembangkitan, transmisi, distribusi, dan beban nah untuk referensi kalau kalian mungkin di perpustakaan ada itu saran saya membaca buku dua buku ini sebagai referensi untuk dasar teknik tenaga listrik jadi yang pertama buku judulnya energi dari profesor Abdul Kadir kemudian ada juga buku pengembangan sumber daya energi dari profesor PM Sulaiman ada dasar teknik tenaga listrik dari profesor Zuhal dan yang bahasa Inggris ada textbook untuk electrical technology ini profesor dari India Teraja jadi kalau kita dengar profesor Abdul Kadir, profesor Sulaiman, profesor Zuhal itu adalah tokoh-tokoh Indonesia yang awal-awal mengembangkan tentang elektro terutama teknik tenaga listrik dan memang secara ilmu dasar elektro tidak berubah banyak lagi ya ilmu dasarnya jadi buku ini cukup menolong nah yang penting ketika kita bicara dasar teknik tenaga listrik sebetulnya ada dua kata yang dalam bahasa Inggris itu cukup jelas tapi bahasa Indonesia mungkin terjemahannya itu energi itu energi jadi power itu terjemahannya daya tapi kalau kita pakai bahasa Inggrisnya sebenarnya agak lebih mudah membedakannya jadi energi itu ini penting nih karena energi itu sebetulnya kalau terjemahannya memang kemampuan untuk melakukan sesuatu tapi ini agak susah dimengerti tapi gampangnya energi itu adalah usaha yang sudah terpakai kalau daya itu power itu kemampuan dia melakukan usaha nah ini mungkin agak-agak sedikit kabur tapi gampangnya gini misalnya ada AC yang dayanya 1000 watt dengan AC yang dayanya 5000 watt kalau kita nyalakan itu yang lebih dingin yang mana kira-kira yang 5000 watt nah kalau yang 5000 watt itu menyala selama 1 jam dan yang 1000 watt itu juga menyala 1 jam mana yang lebih banyak pemakaian energinya yang 5000 jadi yang namanya power itu yang 5000 wattnya energinya adalah kalau yang 5000 5000 watt jam yang 1000 ACnya daya energinya 1000 watt jam ya nah sekarang kalau saya pertanyaannya AC yang 5000 watt dengan yang 1000 watt lebih dingin yang 5000 watt karena dia mampu melakukan kerja pendinginan lebih dibanding yang 1000 watt ya sekarang kalau yang 5000 watt itu bekerjanya 1 jam dan yang 1000 watt itu bekerjanya 5 jam mana yang energinya dipakai lebih banyak sama nah jadi kalian paham lah ya jadi bedanya energi sama daya itu seperti itu karena kalau pakai penjelasan ini kadang-kadang terlalu teoretis susah dimengerti tapi kalau kita bicara ada satuan dayanya dan ada satuan waktu penggunaannya itu namanya energi tapi kalau kita cuma bicara kemampuannya saja itu daya jadi kayak contoh tadi AC yang 5000 dengan 1000 watt nah jadi ini cuma apa namanya rangkuman aja jadi kalau energi itu satuannya pun satuan energi biasanya watt hour atau kilo watt hour KWH jadi yang kita bayar itu kalau kita bayar KWH adalah energinya sementara kalau power itu adalah wattnya jadi kalau di rumah listriknya berapa VA nah ya berapa VA atau berapa watt itu dayanya tapi berapa banyak KWH setiap bulan yang dipakai dan dibayar itu energi paham ya bedanya ya nah ini kita udah bahas nah energi itu ada namanya hukum kekekalan energi jadi energi itu gak bisa kalau kita bicara dunia ya gak bisa diciptakan gak bisa dimusnahkan dia hanya bisa berubah bentuk jadi kalau misalnya ada orang yang bilang dia membangkitkan energi dari apa itu mesti ditanya misalnya energi air itu sebetulnya adalah energi potensial air yang diubah jadi energi listrik misalkan tapi yang gak bisa kita mengubah energi dari tidak ada kalau kita bicara hukum fisika ya nah ini ada ada macam-macam bentuk jadi ada yang namanya energi primer energi primer itu energi dalam bentuk asalnya contohnya misalnya air air yang bergerak di sungai atau air terjun atau air yang ada di ketinggian itu energi primer ada batu bara yang belum dibakar itu kan mengandung energi kalau dia yang bisa dilepaskan kalau dia dibakar ada gas ada nuklir ada gelombang laut sampah angin matahari biomasa biomasa itu produk-produk organik ya petumbuhan-tumbuhan atau sisa-sisa hewan gelombang laut dan dan apa elemen-elemen laut yang semuanya dalam bentuk energi primer yang masih dalam bentuk aslinya nah listrik termasuk energi apa listrik itu termasuk energi sekunder yang dari bentuk asalnya sudah diubah ke dalam bentuk yang lebih lebih katakanlah fleksibel dalam bentuk listrik tetapi ada beberapa bentuk komponen misalnya kayak baterai yang menghasilkan dengan mudah dikonversi menjadi energi listrik dia energi primer jadi ada energi primer dalam bentuk asalnya ada energi sekunder dalam bentuk istilahnya turunannya diantaranya listrik itu termasuk energi sekunder nah kalau kita bicara peranan listrik hari ini praktis semua udah paham ini penting jadi yang mungkin tidak bisa dilepaskan dari gaya hidup modern sekarang orang butuh dua paling gak buat jadi modern kan pertama gadget kedua chargernya untuk selalu terkoneksi jadi itu butuh listrik nah yang mungkin kita perlu pahami bahwa sebetulnya ini mungkin belum terlalu populer di Indonesia tapi sebetulnya peranan listrik kalau terjadi pemadaman listrik itu bukan cuman bahwa kita tidak dapat listrik tapi sebetulnya ada kerugian ekonomi ketika yang mestinya satu jam ini produksi jadi tidak berproduksi artinya barang yang dijual jadi berkurang misalnya atau bisa juga karena kekacauan misalnya stasiun kalau dia mati listrik gak bisa sinyal-sinyalnya gak bisa ngatur kalau apa namanya lalu lintas keretanya akibatnya penumpang juga gak bisa naik dan gak bisa beroperasi kereta atau bisa juga korban jiwa bayangkan kalau lagi operasi yang sangat penting tiba-tiba listriknya mati jadi masalahnya lebih dari sekedar kita tidak dapat listrik nah dalam listrik itu ada yang namanya blackout jadi blackout ini istilah yang diberikan ketika pemadaman listrik itu sangat luas nah ini apa namanya yang padam itu hitungannya udah bukan bukan rumah atau komplek ini bisa hitungannya negara misalnya di tahun 2003 di Amerika itu pemadaman listrik yang sangat luas sampai 50 juta orang pada saat itu tidak punya akses ke listrik 50 juta itu banyak sekali itu seperlimanya penduduk Indonesia kemudian di Juli 2012 di India itu ada blackout 300 juta orang tidak dapat akses ke listrik karena India banyak penduduknya kemudian Indonesia pernah 2005 ada blackout di Jawa Bali itu karena ada gangguan di sekitar Jawa bagian barat yang dampaknya juga puluhan juta diperkirakan tidak punya akses listrik pada saat itu nah kalau kalian kerja di pabrik sebetulnya menghitung kerugian listrik itu bukan sekedar berapa KWH yang tidak dibayar saat itu tapi ada industri-industri tertentu yang kerugiannya jauh lebih banyak pada saat listrik padam contoh yang paling gampang misalnya industri manufaktur atau industri metal mining apa namanya pertambangan bayangkan misalkan kalau kalian sedang melakukan misalnya ya peleburan peleburan logam lagi logamnya dilelehkan dengan listrik tiba-tiba listriknya mati maka logamnya itu akan mengeras nah begitu dia mengeras kita begitu listrik nyala gak langsung otomatis jalan lagi nah proses ini yang mengakibatkan perugian di beberapa industri itu lebih besar daripada sekedar matinya listrik kalau kita cuman sekedar misalkan industri yang apa ya yang misalnya pengering lah pengering begitu listrik mati misalnya alat pengeringnya padam nyala ya ngeringin lagi kan tapi beberapa industri kayak peleburan metal begitu mati listrik metalnya mungkin membeku dan susah untuk dioperasikan lagi macam-macam manufacturing sama gak tau Rifan mungkin punya pengalaman kalau kita sedang manufacturing atau yang berhubungan sama produksi misalnya tekstil atau pabrik kertas mesin lagi muter tiba-tiba mati listrik kertasnya bisa putus atau bahan kainnya bisa rusak akhirnya satu gulungan mungkin gak bisa dipakai jadi bukan cuman pada saat mati listrik tapi beberapa proses sebelumnya mungkin juga terpaksa terbuang terpaksa 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 terpaksa